Seiring berjangkitnya penyakit difteri, Puskesmas Depok 1, Kabupaten Sleman, Yogyakarta mengoptimalkan petugas kader kesehatan dan posyandu di 34 titik untuk upaya sosialisasi difteri. Dari hasil monitoring para pasien yang datang di Puskesmas Depok 1, Maguaharjo, petugas mengatakan hingga saat ini belum ditemukan kasus wabah difteri di wilayahnya. Daerah yang masuk dalam wilayah Puskesmas 1 Depok ini masih aman dari penyebaran difteri. Namun demikian, Puskesmas Depok 1 mengaku tetap melakukan upaya pencegahan, salah satunya, dengan mengintensifkan imunisasi kepada anak-anak, baik yang datang ke Puskesmas maupun ke posyandu, yang tersebar di desa Maguaharjo. Dalam upaya ini, Puskesmas Depok 1 juga melibatkan para kader kesehatan untuk mengoptimalkan sosialisasi difteri. Sementara masyarakat secara rutin mendatangi Puskesmas untuk mendapatkan suntik imunisasi, guna mencegah difteri ataupun penyakit lainnya. Sejauh ini jumlah stok vaksin di Puskesmas Depok 1 masih terbilang mencukupi. Dengan jumlah stok 200 dosis, pihak Puskesmas Depok 1 melayani suntik imunisasi secara rutin pada hari Selasa dan hari Sabtu.